Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tutorial website Sipapi untuk pengajuan Rekom STRTK. Untuk melakukan pengajuan Rekom STRTK, pilih menu perizinan, lalu pilih submenu Rekom STRTK. Pada halaman ini terdapat informasi yang bisa Anda baca mengenai pengajuan Rekom STRTK. Terdapat juga format dokumen yang bisa Anda jadikan contoh yang Anda bisa download dengan ekstensi PDF. Untuk melanjutkan proses, Anda diharuskan mengisi formulir pengajuan. Berikut yang harus Anda isi, yaitu lulusan ataupun institusi pendidikan di mana Anda menempuh pendidikan, lalu nama sarana. Dilanjutkan dengan mengupload persyaratan wajib, seperti surat permohonan, dan lain-lain. Pastikan file yang Anda uploadkan berbentuk JPG dan tidak lebih dari 500 KB. Apabila sudah, klik button kirim pengajuan. Maka, apabila sukses, data yang Anda ajukan akan muncul di tab data pengajuan. Pada tab ini terdapat tabel informasi mengenai data yang Anda ajukan. Terdapat dua status untuk verifikasi, yaitu status PC dan status PD. Untuk melanjutkan proses, klik button detail, maka akan muncul pop-up seperti berikut. Uploadkan berkas persyaratan sesuai dengan yang ada pada tabel persyaratan. Uploadkan berkas Anda, pastikan file berbentuk JPG dan tidak lebih dari 500 KB. Pada halaman ini juga terdapat kolom komentar dan juga informasi seperti rewired verifikasi STR-TTK untuk melihat tracking dari proses ataupun progres pengajuan yang setelah Anda lakukan. Apabila proses telah selesai dilakukan, cek secara berkala status pada tabel. Apabila seluruh status atau kedua status telah berubah menjadi approve, maka proses telah selesai. Dan Anda bisa mendownload surat rekomendasi STR-TTK yang berbentuk PDF. Anda juga bisa menghapus data pengajuan dengan cara mengklik button hapus. Informasi mengenai pengajuan dapat juga Anda lihat di lonceng di atas. Apabila terjadi revisi, klik button detail untuk melihat komentar mengenai revisi yang harus Anda lakukan. Anda juga bisa membalas komentar tersebut. Pastikan Anda mengupdate data yang harus Anda update untuk memenuhi ataupun melengkapi data yang harus Anda revisi. Apabila sudah, maka proses telah selesai dan Anda tinggal menunggu proses approval dari admin yang merevisi. Cek secara berkala notifikasi pada lonceng di atas untuk melihat progres dari pengajuan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.